Let's go! Penerbangan langsung dari Jakarta ke Narita, 7 jam 15 menit. Sebelum tidur, curut makan malam dulu. Sebenernya sih aku kembali lagi ke Tokyo tuh bukan untuk kerja seperti biasa ya. Kalian masih inget gak tulisan aku di buku off the record kedua, halaman 66, yang aku cerita tentang konser Coldplay? Tapi kan waktu itu gagal ya. Beberapa tahun kemudian, tahun 2023, akhirnya aku punya kesempatan untuk nonton konser yang mereka. Wah, sebentar lagi kita sampai. Ketika sampai, suasana di bandara agak sepi. Setelah ambil koper, aku langsung ke kamar mandi. Buka koper dan langsung cuci muka, gosok gigi. Biasanya aku kan turunnya di Airport Haneda. Ini aku turunnya di Airport Narita. Dan cara untuk ke Tokyo adalah, ini aku akan kasih tau kalian cara hematnya. Yang pertama, harus ke bawah, basement 1. Untuk beli suika atau pasmo. Atau juga isi ulang. Isi ulang? Top up. Kalau kalian udah punya kartunya. Aku udah punya. Jadi kita kesana cari mesinnya. Nah, mesinnya ini begitu turun, nanti dia ada di sebelah kanan. Mudah sih, mudah dicari sih. Aku mau top up kartu pasmo. Enaknya pake pasmo, kartunya gak akan expire. Dan balance yang ada di kartu juga gak akan hangus. Tapi ketika aku kesini, kartu pasmo tuh gak ada. Jadi buat turis yang belum punya kartu transportasi, bisa beli suika. Posisi mesinnya persis di belakangnya mesin pasmo. Setelah itu, ini kan aku emang beli tiket kayak 72 hours di klub. Itu nanti aku harus scan QR code-nya. Cuma bukan di sini nanti kalau udah sampai Tokyo. Sekarang kita harus cari bisnya. Nah, menuju Tokyo langsung. Kita naik lagi ya ke lantai 1. Lalu ngantri untuk beli tiket bis ke Tokyo. Harganya 1.300 yen. Setelah itu tinggal jalan ke ujung di bagian pintu keluar north. Sekarang tinggal jalan ke arah platform nomor 6. Lalu nanti ada petugas yang tandain koper kita dengan tag. Dia akan kasih tag itu ke kita. Jadi kita punya 2 tiket kan? Tiket yang panjang, warna putih. Kita kasih ke petugas yang ada di depan pintu bis. Baru deh, setelah itu kita bisa masuk ke dalam. Dan duduk di kursi yang kalian suka. Semua yang ada di dalam bis ini punya tujuan yang sama. Ke Tokyo Station. Perjalanan dari Narita Airport Terminal 2 ke Tokyo Station sekitar 1 jam 12 menit. Sebenarnya bayarnya itu bisa pakai pasmo dan suika. Tapi kalian harus pastiin saldo di dalamnya cukup. Wah, aku naik bis lagi. Selama perjalanan, aku sempat tidur setengah jam sih. Jam 9 lewat 47 akhirnya aku sampai di Tokyo Station. Mari kita turun dan menunggu petugas keluarin semua kopernya. Sekarang kita tinggal cari mesin untuk ambil tiket 72 jam ya. Tinggal cari mesin yang ada tanda ini ya, yang merah nih. Tanda untuk scan QR Code. Klik bahasa Inggris, klik QR Code. Arahin handphone kalian, lalu jadi deh. Kak, kan udah ada pasmo atau suika. Kenapa harus pakai tiket itu? Untuk irif bajet transportasi. Lebih detailnya aku cerita di kolom deskripsi ya. Ini aku naik line merah dari Tokyo Station menuju Shinjuku Sanchom Station. Ya, ini rutenya tergantung dari hotel tempat kalian nginap ya. Setelah udah turun di M9, kita langsung pindah ke line F. Kita tinggal naik ke atas. Aduh, aku udah capek ya. Capek, mau bobo-bobo. Padahal dari tadi cuma di tas doang. Sekarang, aku sambung ke line Coklat F. Nggak jauh kok, cuma satu stop. Lalu aku turun di stasiun Higashi Shinjuku. Kita harus jalan kaki 6 minit untuk ke Airbnb. Kali ini aku pesen Airbnb sih soalnya. Jadi, kita harus menemukan exit bank 1. Semua petunjuknya jelas banget dan mudah. Tapi ada satu kesalahan, aku lupa set mapsnya untuk wheelchair. Jadinya aku harus angkat koper deh. Si curut nggak bantu apa-apa dong. Aku masih kecil ya, aku tidak bisa. Dari keluar sini ke... Taraaa! Mana nih koper aku? Duh, rempong kali lah hidupku. Aku rempong nih, aku lihat maps dulu ya. Boleh nggak? Tunggu ya, sabar ya. Ternyata udah di depan situ deh apartemennya. Ini aku sengaja pilih Airbnb. Karena aku nonton konsernya bareng ke temen-temen. Tapi mereka baru datangnya besok. Si tukang ngueng-ngeng nggak ngebantuin. Aduh, iyaa. Begitu masuk, ini ada resepsionis. Jadi dari sini langsung ke sini. Kebetulan ruangan aku di 101. Taraaa! Space itu segini nih. Nah, ini ada sendal, ada segala macem. Kemudian masuk ke sini. Taraaa! Kaca! Gila, berantakan banget muka aku. Di sini langsung kamar. Masuk sebelah sini. Mini kitchen lah ya. Ini ada kulkas. Nah, ini aku suka nih karena ada kulkas. Jadi bisa belanja-belanja dari minimarket. Taruh sini. Ada microwave juga. Bisa bikin kopi. Bagian sini ada kamar mandi. Kemudian di belakang sini kamar. Ini kamarnya jadi ada dua. Kamar mandinya juga ada dua. Bisa untuk empat orang. Kalau patungan berempat jatohnya murah sih. Mari sekarang kita siap-siap. Makan-makan. Eh, kalian temenin aku ini ya. Eh, aku di sini aja nggak caknya. Aduh, rempong. Kalian harus temenin aku. Tukerin tiketnya Coldplay dulu ya. Di Seville. Abis itu kita baru makan-makan. Oke? Peace. Deket banget kan. Keluar-keluar langsung shuffle. Aku langsung kasih lihat email dari pihak penyelenggara. Sistemnya mudah banget dan nggak ada kendala sama sekali sih. Untuk makanan, aku kangen onigiri sih. Taruh. Ini pertama kalinya sih aku makan ini. Hah? Eh, manteh ya gue. Sorry? Live-in? Nih, 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 nih. Not live. Eh, gue nanteng teruji disuka. I'm sorry, I cannot speak Japanese. Ah. Oh. Mari kita coba. Ini pertama kalinya sih aku makan yang ini ya. Biasanya kan aku selalu tuna mayo gitu kan. Cuma ini tampaknya menarik. Super-super yummy. Ini kayak nasi goreng sih. Telur, siwit. So yummy. Aku kan penggemar Ghibli banget ya. Tapi sayangnya kalau Ghibli, apapun yang dijual tuh selalu sold out gitu. Mau dari merchandise-nya. Apalagi tiketnya. Aku nggak dapet tiket museum-nya tau nggak sih? Sebel banget. Tapi nggak apa-apa. Yang ini aku harus dapetin sih. Dia kayak ada toko roti Ghibli. Tapi ini dia licensing ya. Apa namanya? Dapat izin resmi untuk bikin segala sesuatu yang pastry gitu. Dengan bentuk toro. Lalu sini kita kesana ya. Perjalanan ke toko bakery Totoro lumayan panjang. Aku harus tiga kali transit dengan total durasi perjalanan 35 menit. Aduh, aku sudah tidak sabar. Aku turun di Simokita Zawa Station. Tiga tahun lalu kan aku pernah ke area ini untuk get lost in. Ingat nggak? Wah, iya sampai sekali. Aku diajak ketemu temen baru aku. Hah? Mana tempatnya ya? Sudah, tutup ya. Tutup? Why? Ih, kesel nih. Kesel nih. Aduh, aduh. Sudih. Iya. Tenang, curut. Untung aku ketemu orang Indonesia yang ngenalin aku. Dan dia yang kasih tau kalau tokonya tuh di sebelah sini. Kalian tau nggak kenapa toko roti ini bisa dapet izin resmi untuk bikin makanan bertema Totoro? Karena pemilik toko rotinya saudara IPA dari pendiri atau sutradara Studio Ghibli. Hayao Miyazaki. Untungnya ketika aku datang, aku masih kebagian. Tucuk sekali. Ini aku coba yang krim. Eh, custard. Custard krim. Ini bahan dasarnya susu gandum telur. Kalau yang ini, dia bukan menu spesialnya. Jadi ini tiap hari ada. Kita coba ya. Jan. Ini bahan dasarnya gandum. Maaf ya. Makanan nikmat. Angin sepoi-sepoi. So ya, amin. Wah, dalemnya enak sekali dia. Kalian tau ini kan? Kuesus. Dalemnya kuesus mirip banget kayak gini. Ini cuma, bedanya. Ini tuh lebih, kayak lebih cair dan lebih lembut gitu. Eh, teksturnya sedikit mirip. Hmm, hmm, hmm. Wah, so good. So good. Lembut banget dia. Kelihatan kan? Curutnya buat kamu curut. Tenang. Ini bukan ayam. Cuma telur ayam dikit. Nah, sekarang kita coba yang limited itemnya. Warnanya coklat. Karena tadi yang pas aku makan, hijaunya ini matcha gitu. Jadi aku yakin kalau yang ini tuh pasti coklat. Tapi dalemnya bukan coklat. Aduh, kamu cakep sekali. Aku paling suka makan mata ikan. Aku juga paling suka makan mata ini. Hmm. Kalau yang ini, hmm, hmm. Rasanya dia ini. Kayak sedikit ada ram, tapi bukan ram. Karena dia tuh cuma pakai buah. Buah spesial yang cuma dipanen di waktu-waktu tertentu. Ini makanya limited item. Karena dia kebetulan bulan ini dipanen gitu. Baru dipanen. Buah apa ya? Nanti aku cari tahu ya. Hmm. Sedikit ada kayak pahitnya, tapi bukan pahit gitu ya. Kayak ada serpihan dikit-git. Apa sih? Kayak kalau digigit tuh kayak ada titik-titik-titiknya gitu. Berasa gitu di lidah. Aduh, kelihatan nggak sih di kamera? Ada hitam-hitam gitu loh. Jadi, kalau disuruh pilih ya. Ya, udah nggak berbentuk. Jadi, kalau disuruh pilih antara yang hijau atau yang coklat. Aku pilih dua-duanya. Aku suka nih. Ayah rumah ini. Akhirnya, pindah sini bisa nggak sih? Sebulan di Jepang. Sebulan kemudian di Turki. Gitu kan. Capek kali lah diriku ngomong terus. Kita pindah lokasi ya. Dari area Setagaya ke area Azabujuban. Perjalanannya sekitar 41 menit. Pokoknya kalian nggak akan nyasar kok. Google Maps berfungsi dengan sangat baik di sini. Akhirnya udah sampai. Mari kita cari pintu keluar. Ini kita ke area lingkungan yang agak santai gitu ya. Aku suka soalnya bangunannya tuh kuno-kuno gitu loh. Jadi, lingkungan ini mereka tuh masih mempertahankan akar zaman Edo. Zaman Edo itu adalah zaman di mana Jepang diperintah oleh keluarga Tokugawa. Itu kayak sekitar tahun 1603 sampai 1867. Ini kita jalan kaki ya. Jalan kaki tuh sekitar 5 menit. Untuk ke toko Kaledoskop. Aku mau liat di sini dulu nggak apa-apa ya. Soalnya dia tuh toko pertama di Jepang yang jual Kaledoskop. Dan dia punya barang unik yang disebut Aritayaki. Aritayaki itu sejenis porselen dari prefektur Saga. Dengan nilai sejarah 400 tahun. Tapi sayangnya ketika aku kesana sold out. Kita cari makan yuk. Jalan kaki 3 menit. Kalian tau Tayaki kan? Tempat ini asal-muasal Tayaki yang udah berusia 114 tahun. Harga satuannya 200 yen. Tapi kalau beli 4 gratisnya curut. Jalan. Tayaki itu kan emang kue bentuk ikan. Isinya kacang merah kan? Tuh, kalau dia liat ya isinya. Dia banyak banget kacang merahnya. Selain rasanya yang khas banget kacang merah ya. Dia tuh kayak apa ya? Kayak ada aroma tersendirinya gitu loh. Sayangnya tadi nggak boleh direkam sih cara bikinnya. Mungkin ada rahasia-rahasia yang bakal kelihatan kali ya. Kalau direkam. Sampai ekor-ekornya dong. Dia tuh kacang merahnya sampai ekor loh. Biasanya kalau bagian ekor tuh udah adonan doang gitu kan. Gendut, moist. Ini kulitnya renyah banget. Banget, banget. Padahal ini aku makannya udah kayak lebih dari 20 menit. Sejak dia lahir. Wah, aku suka bagian ekor. Aku beli ini. Maca. Dari Gongca. Ih, berirama. BTW aku mau cerita. Jatuh tau nggak? Disitu. Malu banget aku. Sakit pantat aku seorang. Udah curut di majel lagi aku jatuh. Semua karena anak sekolahan. Ya, kalian yang di belakang. Mereka bertiga tuh di belakang ini nih mereka. Ada orang tadi mau lewat. Cerah nih aku jadinya nih. Ada anak sekolah lain mau lewat. Dia udah bilang. Pakai bahasa Jepang gitu. Permisi, permisi. Permisi apa sih? Coto, coto. Eh, bukan coto ya. Permisi, permisi gitu. Terus mereka. Masa cekal di Kiki. Terus dia bilang. Permisi. Nggak permisi, permisi. Yaudah aku melipir dong. Kasih jalan gitu. Dia cekal di tengah jalan tau nggak? Kalian kalau masih sekolah jangan suka begitu-begitu ya. Cekal di kikik boleh. Tapi kalau sekitarnya sih misi harus minggir. Jangan kayak gitu. Aku minggir-minggir gitu. Nggak tahu. Aku belakang, aku ada tangga. Aku jatuh. Untuk aku beli maca kan. Jadi lumayan adem lah sekarang. Habis ini kita ke area sana ya. Oke. Aku punya kebiasaan baru selama di Tokyo. Aku suka banget mungguin kereta lewat. Suka dengar bunyi keretanya. Dan juga kebisingan setelah keretanya udah lewat. Aku mau ajak kalian makan malam di area Shibuya. Tempatnya ada di lantai dua. Mereka baru buka sore sih. Aku suka banget sama interior tempatnya. Tempatnya tuh juga nyaman banget. Banyak banget ornamen lemon di sini. Ya menurut aku bikin tambah cute. Di sini juga ada paketan makan dan bir. Tapi aku cuma pesan suku neng. Saat makan. Ini aku pesan yang nomor satunya mereka. Ini ada lima tusuk. Dan dikasih telur. Dan aku pesan ayam goreng. Aku coba ini deh. Ini aku nggak tau sih rasa apa. Kayak baso ayam. Manis. Wah tapi aku suka sih. Dia lembut banget sih parah. Jani. Pada dasarnya mereka sama. Sate daging. Cuma topping-toppingnya dia yang dibedain. Sama mereka. Kita pake si chimitogarasi dulu ya. Dan. Wah aku lebih suka ininya sih. Juicy banget. Aromanya enak banget. Kemana teman-teman aku. Iya makan teman-teman aku. Aku tidak bisa makan. Curut kamu minum aja ya. Biar kembung. Makan malam kan udah. Sekarang saatnya pulang. Makan malam kan. Makan malam kan udah 하TY. Aku tahu Aku ikut ia nonton konser Ini kan pertama kalinya ya aku nonton konser di Jepang Jujur sih aku kaget banget karena orangnya tuh tertib Dan semuanya lancar banget Aku dapat di gate 20 Sembari nunggu dibuka Aku melipir ke bagian CD DVD corner BTW aku termasuk orang pertama yang langsung ke dalam venue Ketika pemeriksaan tas kita dikasih pin dan wristband Yang nantinya wajib dibalikin Ketika pemeriksaan tas kita dikasih pin dan 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 kita dikasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton